Mau turun berabadan tuh gampang banget Ini si ajari ilunya Ini si ajari ilunya Yang mau turun berabadan Terakhir makan pada pada Jumat Karena pada Jumat memang waktunya lebih baik kita untuk makan Sekarang jam berapa? Setengah tujuh Sudah berapa jam? Sudah berjam-jam lah pokoknya Ya kan? Kalau setengah satu aja misalkan Ke setengah satu malam udah 12 jam Berarti sekarang 2, 3, 4, tambah 5 jam lah 6 jam Berarti sudah 18 jam Saya gak makan Kok bisa? Bisa ngerti kalau kontek konsepnya asik banget Kita ngatur badan pola makan Sehingga nanti Makan itu koses sering-sering Sekali aja cukup Dan kita udah banyak cadangan energi Yang gak kepake Nah ini ilmu dasarnya Baik Ini si ajari Lalu sekalian Konsepnya begini Kalau anda Punya singa Singa anda itu Berat Atau mungkin bukan berat Singa anda itu Misalkan ini Sekedar lupa mana aja Satu harinya Kita kasih pangkat dia 10 kilo daging Misalkan ya Satu hari Nah hari itu Misalkan satu hari Singa itu Bapak ibu tidak kasih 10 kilo Tapi cuma 3 kilo aja Berarti ada pengurangan sekitar 2 per 3 Setelah 2 per 3 itu dikurangi Sehingga tadi anda Bawa Katakanlah Dilepaskan ke keurungan orang Apa yang terjadi? Masih makan orang dia Nah tubuh kita itu sama Ketika gak ada asupan Yang dimasukin ke badan kita Maka sel-sel tadi Akan mencari sumber-sumber Bahan baku yang lain Sumber bahan bakar yang lain Yang paling kuat Dan paling powerful Untuk digunakan Itu namanya apa? Lemak 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 itu sumber bahan bakar Tubuh kita Yang kalau dia dipakai Itu luar biasa powernya kita Tapi bagaimana caranya? Jangan masukin Makanan Jadi selama Nih kalau Bapak ibu Nih saya kasih tips sederhana Bagi anda yang herbal Obat-obatan Sudah gak banyak lagi Faedahnya Sudah terlalu banyak Masalah di badannya Nah coba dalam satu hari itu Anda tidak makan 24 jam gak makan sama sekali Kecuali kuasa Air Minum air aja 24 jam 24 jam itu Namanya water fasting Selama 24 jam Gak makan apa-apa Hanya minum air aja Tapi ini tidak berlaku Bagi orang-orang yang Berat badannya Di bawah normal aja Gak boleh Ini hanya orang-orang yang Secara metabolismenya Bermasalah Water fasting 24 jam Minum air Air apa paling bagus? Air Seperti hal Nya air Asi Asi itu kan Kalau kita cek PH nya Bapak ibu pernah ngecek PH nya asi? Saya belum pernah Cuman teman saya pernah Jadi Asi itu PH nya Sama kayak air Zamzam Alkali dia Jadi alkali Jadi air yang baik itu Seperti air asi itu Atau asi Jadi kalau mau share Memang bagusnya Minum Bukan asi Tapi air zamzam Artinya Air yang Punya keberkahan Dan bersifat alkali Kalau gak punya Apa? Ya air biasa Dengan PH netral Selama 24 jam Dia minum air mineral Air mineral Ya air mineral Atau kalau gak apa? Ya air kelapa juga boleh sih Kalau ada Tapi paling sederhana Ya putih aja Selama 24 jam Masih akan lapar Itu lebih dahsyat lagi Daripada Sisi yang tadi Karena apa? Ketika gak ada kalori masuk Tubuh akan Betul-betul menggunakan Bahan bakar Yang ada pada lemak Salah satunya Gampang sebenarnya Kalau mau Seperti itu Jadi Konsepnya itu Kayak begini Sebenarnya kalau Bapak ibu perhatikan Apa-apa saya pengetah Sebenarnya bukan ngajarin diet Bukan ngajarin turun berat-barat Karena ngurung berat-barat Itu gampang banget Gampang banget Asal mau ngontrol aja Kontrol gula yang masuk Ya Contoh misalkan Bubur ayam Bubur ayam Sehat gak? Sehat gak? Dianggap sehat Ya kan ada gula lagi Karbo lagi kan Dari nasinya kan Ya Gak apa-apa Kalau anda makan bubur ayam Dikit-dikit Nasi Buburnya yang banyak-banyak Kuahnya yang banyak Sama sayur Ya Karena kita sebagian besar Sudah banyak kelebihan Atau cadangan Lemak Kalau lemak sudah bermasalah Di badan Maka pada akhirnya nanti Sintesis Atau metabolisme Hormon Juga akan bermasalah Kita lihat sekarang Ibu-ibu Kenapa Kenapa Kalau mau awat sekarang Banyak sekali Masalah kesehatan Kenapa? Karena banyak lemak Tidak sehat Masuk ke badan mereka Salah satu Basu Mie ayam Kan gula lagi Ya Nah seperti itu Nah Terus kita lihat Terus kalian Bagaimana Polanya Agar kita bisa Memperbaiki itu Polanya Yang pertama Ganti Isi piring anda Mulai sekarang Ya ganti Isi piring anda Mulai sekarang Cara menggantinya Gimana? Gampang Contoh Kita pagi-pagi Sebenarnya Bagusnya makan apa? Bagusnya pagi-pagi Jangan banyak makan Pagi-pagi itu Saran saya Jangan terlalu banyak makan Sarapan sedikit aja Apa yang paling bagus? Kurma Paling bagus Makan kurma Pagi-pagi Sesuai penunjuk Nabi Salah-salah Makan kurma Minum air jahe Mungkin Atau bunyi sedikit Ya Atau serai Udah Sama buah Sedikit buah yang lain Cukup Sampai siang Siang nanti baru makan Atau kalau enggak Pengen tetap makan Ya makan Kayak orang zaman dulu nih Ya Ada Ubi Ini kan Masya Allah Ada kacangnya Kira-kira makan begini Bikin kenyang enggak sih? Kenyang loh sebenarnya Selain kenyang Sehat juga kan Enggak ada minyaknya Jadi kalau Anda mau Kalau saran saya Wurusnya mau sehat Mulai sekarang Saran saya Pertama Nasi putih Coba dikurangi deh Nasi putihnya dikurangi Yang pertama Yang kedua Tepungnya dikurangi Kalau bisa di stok Yang ketiga Gula pasir dikurangi Yang keempat Minyak Semua produk dari empat tadi Coba di stok Mulai sekarang Kita dapatkan sumbernya Dari yang lain Kita kan nasi putih Enggak boleh makan Berarti kami enggak makan karboidrat Karena kita tetap makan karboidrat Tapi jadi Dari sumber yang sehat Contohnya apa? Beras merah Beras coklat Beras hitam Ini kan juga karboidrat Gula pasir Ganti nama apa? Kurma Bapak-bapak pagi-pagi Enggak apa-apa Minum kopi Tapi enggak pakai gula pasir Makannya Pakainya kurma Jadi ada kopi Enggak pakai gula Makan kurma Kan manis juga Bayangkan Minum kopi Kopi itu bisa menekan Rasa lapar Bisa menekan Jadi kurma makan Sama kopi Masya Allah Sehat Seperti itu Gampang Diubah sedikit saja Pagi-pagi Usahakan Kita ngubah Sarapannya Jadi sekitarnya Gak baik Bercukup Atau mungkin Bapak-Ibu Pakai buah-buahan Gak begini Gak bisa Ini kan Banyak Apa itu namanya Sayur-sayuran Ya Ini organik Di luar jualannya Ini Pak Abu Ini yang Inilah yang disebut dengan Apa itu namanya Living food Ini tahu gak apa nih? Selada bukan Ini selada Ini kan beda Gak tahu ya Ada yang tahu gak? Sayur benar Pinter Ini kok saya lupai Apanya Kale 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 nih Bulu sekalian Masya Allah Vitamin C-nya Besinya Tinggi sekali Inilah yang dikenal dengan Living food Jadi manusia itu Makhluk hidup Jadi kalau Bapak-Ibu Ya kalau mungkin Bahasa Bahasa kan sebenarnya Pagi-pagi itu Gak usah modal Macem-macem Ada Sayuran kayak begini ya Misalkan Demak Jadi Kalau ada Modal sayuran Kayak begini Nah coba masuk Terus TMP TMP itu Sering disampaikan TMP itu jangan Digoreng Begini aja Pak Makan Sudah matang Kan TMP itu Kedelainya Sudah direbus Kan kena minyak Protein Usap lagi Ini Makan TMP Paling bagus Kayak begini Ya Kayak begini Dia pahit Bisa pakai kurma Atau ada celup Pakai madu Kayak begini Kayak contohnya Gak mentah Ini Serup Tuh Mana Serup Gak mau nyobain Pak Gak pernah Gak pernah nanya Buat TMP Wih enak Pak Masya Allah Mau disuapin Ini coba antum makan Apa Ih beneran Dia Gak si tisirin Tisir tisirin Coba tanya sama dia Enak gak Coba antum berdiri Kalau enak Pasti wajahnya sumringan Coba Enak gak Gak tersisa kan TMP 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 Protein Ya Oh mau Masya Allah Mau pesan beratang ya Pak Kasih yang gede Buat lo Masya Allah Amin 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 harus semangat sehat ya dan sebenarnya semakin semakin apa ya semakin minimal pengolahan pada makanan semakin sehat pada kita jadi kayak begini kan ya kayak macam salat kayak begitu ya modal cuman apa namanya ada tomatnya ada sayur kayak begini kemudian ada proteinnya ini kan protein gampang udah gitu kasih madu terus kasih jeruk nipis jangan bilang mahal jadi mulai sekarang ada seorang pernah bertanya pada Nabi Sob dia bilang begini ya Rasulullah kalau saya punya uang satu dinar ya maka kemana uang itu harus saya sedekahkan kata dia gini nah dia bilang apa sedekahkanlah untuk dirimu sendiri jadi sedekah itu yang paling baik urusan ini memang pada diri kita jadi kalau anda memaksakan tangga kutip diri kita untuk makan sehat dalam rangka bersedekah pahala ya dan gak boleh dikata-kata mahal ya karena memang kita mau bersedekah bersedekah harus dipaksain memang ya ini contoh aja ya buah-buah ini bisa anda ubah mungkin gak gak pake madu juga gak apa-apa kalau dirumah misalkan anda punya gula aren boleh juga kok kan bisa kasih jeruk nipis sedikit ya aplikasi bisa jasin kayak begini ya simple sebenarnya atau juga pagi-pagi sarapannya pernah nyobain ini kan apa itu nah cobaannya ini tempe di blender asal tempenya bagus gak masalah nah karena kan image tempe itu selama ini apa bikinnya dihijek-hijek ya kan karena di depan itu ada yang jual tempe dari teman-teman apa hijau united kacangnya pun sebenarnya tidak mesti pake kacang ke deli ini kacang apa nih ke warnanya umu ya kemarin saya lihat kacang jadi biji manggis itu bisa dibikin tempe kan biji manggis ya kan ya kan bisa dibikin tempe kita lihat ya bagaimana kenyataan semua hal sederhana ada air jangan panas ya jangan panas jangan panas air biasa aja ada purma terima kasih dikit abu bagi bahan jadi ya apa-apa pada ebu pangas biasa aja dua kasih pisang kita hanya ini kabarnya setelah banyak kajian-kajian saya itu apa tuh namanya hal garam pah dan belipang meningkat nanti bapak ibu cobain rasanya ya nah ini konser nanti saya jelaskan apa penjelasannya ada jahe masih garam dikit dikit aja kasih susu ya nanti susu dikit pecah pecah semoga manis nanti baru ini habisnya saya jelasin ilmunya kurma bapak ibu sekalian merupakan salah satu makanan terbaik untuk pencernaan tempe merupakan salah satu juga makanan terbaik untuk pencernaan tapi dia beda jenis kalau tempe dia probiotik tempe kurma prebiotik jadi kalau anda makan tempe sama kurma kan tempe itu ada bakteri karena dia biotik kan bakteri maka ketika anda makan kurma saat makan tempe bakteri pada tempe ini akan berkembang biang bakteri baiknya ya emang bagusnya makan tempe itu sama kurma atau kalau enggak makan tempe sama sayur kita coba ya sepertinya sih enak mau? bikin diri bagaimana cara bagi-baginya ada ada bagaimana cara bagi-bagi Terima kasih. Terima kasih. Tidak, tidak pasti pakai sayuran ini sih. Anda bisa macam-macam dengan sayuran yang bisa ubah. Sederhana aja. Yang jelas, hidup saya itu gak perlu mahal sebenarnya. Jadi kalau orang bilang hidup saya itu ribut, mahal, siapa bilang? Asal mau aja kitanya. Seperti itu. Ini makanan kayak begini, kita mulai rutinkan tiap hari. Maka insya Allah sebenarnya kita sedang mempersiapkan game. Jadi makanan kayak begini bukan perbaikan gizi, tapi perbaikan game. Pada Ebo, TNT. Anda mencoba ya? Ini silahkan. Mulai belajar makan apa ya? Makan-makanan kayak begini. Jangan semua cicim. Ini biar gak ngantuk. Ambil-ambil. Bagi-bagi aja. Sudah nyobain jus ya? Enak.